Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai uang yang sudah sobek seperti ini yang putus menjadi dua atau yang putus seperti ini jangan disolasi ya karena jika kita solasi ada penjual yang tidak mau menerima uang kita apalagi untuk pecahannya itu besar ya 50 atau 100 ribu bahkan jika kita solasi seperti ini dan hasilnya kurang rapi mesin ATM pun tidak mau ya kita mau store tunai itu untuk mesinnya tidak mau menerima teman-teman oke pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah tutorial yaitu cara menyambung uang yang sudah sobek seperti ini dengan cara yang sangat mudah dan pastinya hasilnya ini sangat rapi teman-teman untuk mesin ATM ini mau menerima ya karena tidak kelihatan teman-teman oke seperti apakah untuk caranya langsung saja kita buat untuk tutorialnya teman-teman sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe terima kasih oke teman-teman langsung saja kita buat ya untuk caranya kita siapkan alat dan bahannya teman-teman untuk bahan pertama teman-teman kita siapkan lem kertas seperti ini ya kemudian kita siapkan satu buah cotton bud langsung saja kita praktekkan caranya nah untuk lemnya ini kita oleskan dulu pada cotton bud yang sudah kita siapkan oke selanjutnya langsung saja kita lem teman-teman nah kita lem di tepi-tepinya seperti ini oke setelah itu kita tempelkan teman-teman untuk menempelkannya perlu hati-hati nah kita rapatkan untuk gambarnya ya kita rapatkan teman-teman rapatkan dulu ya masih bisa digeser teman-teman karena ini lem kertas ya nah seperti ini dari belakang ini sudah gak kelihatan setelah itu kita siapkan kertas teman-teman nah kertas seperti ini kemudian untuk uangnya ini kita masukkan ke dalam kertas seperti ini kemudian kita setelika teman-teman nah kita panaskan memakai setelika ya supaya untuk hasil lemnya itu benar-benar menempel dengan kuat oke sebentar saja kemudian kita lihat ya untuk hasilnya teman-teman wow sudah kelihatan baru ya teman-teman dan hasilnya kita lihat tidak kelihatan sama sekali padahal untuk uangnya ini benar-benar sudah putus menjadi 2 teman-teman nah kita lihat sekilas ini tidak nampak ya bahwa untuk uang ini ini sudah sobek menjadi 2 jika kita solasi pasti akan kelihatan ya kalau pecahnya besar pasti untuk penjual itu tidak mau menerima tapi dengan cara ini ini seperti baru lagi teman-teman nah kita tarik seperti ini ini tidak akan sobek ya karena sudah menempel sangat kuat oke kita lanjut ke cara yang selanjutnya ya nah yang sobek seperti ini caranya sama teman-teman nah kita oleskan dulu untuk lemnya oke sedikit saja kita oser-oserkan di tepi-tepinya seperti ini kita tempelkan nah untuk yang sobek sedikit seperti ini pasti lebih mudah lagi teman-teman nah kita tinggal bersihkan seperti ini kita rapikan oke jika sudah kemudian kita masukkan ke dalam kertas seperti ini fungsi dari kertas ini supaya untuk uangnya ini tidak kosong teman-teman nah seperti ini karena kita selika ya teman-teman nah seperti ini oke kita lihat tidak kelihatan sama sekali bahwa untuk uang ini ini sudah sobek ya sangat rapi teman-teman mantap ya untuk tutorial kali ini jika kalian mempunyai uang yang sudah sobek jangan disolasi pakai lem saja cara seperti ini dijamin untuk uang kalian ini aman ya mau store tunai di ATM ini pun bisa masuk teman-teman oke seperti ini teman-teman untuk tutorial hari ini semoga untuk tutorial kali ini ini bisa bermanfaat buat kita semua oke teman-teman saya akhiri ya untuk ide kreatif kali ini semoga untuk teman-teman bisa memperhatikannya di rumah karena ini tarinya sangat mudah oke saya akhiri untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide kreatif saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih